musik 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 Halo selamat sore, selamat pagi, selamat malam, selamat siang Selamat datang kembali di derian kembali apa kabar anak-anak semuanya apa kabar nih semuanya hari ini gue mau merangkum beberapa pertanyaan temen-temen di kolom komen konten-konten gue yang selama ini gue udah jawab sih gue bales satu-satu walaupun gak semuanya, temen banyak banget yang udah gue bales tapi mungkin ini saatnya gue buatin konten di question and answer ih kaget gue di question and answer ini tanya jawab gue sudah ngerangkum 9 pertanyaan temen-temen nih you ini banyak banget yang nanya soal pakan yang dibandingkan dengan high silk jpd dan brand lainnya sebagai brand pakan koi food yang premium dan impor bagusan mana gue udah menggunakan semua pakan hampir 70% pakan koi premium yang impor udah gue coba beberapa belum kayak umeda yang 15 kg nya persaknya hampir 4 juta itu belum belum sanggup soalnya dan lagian maaf ya kalo gue cek sakih kari buat gue sih jawab gue jawab yang paling bagus buat gue loh kenapa? maaf di packagingnya jelas ingredientsnya disebutkan bahwa sakih kari so far fatnya atau kandungan lemaknya paling tinggi dibanding brand lain jadi tanpa mengurangi rasa hormat gue dengan temen-temen yang udah menggunakan brand lain tapi berhasil koknya sehat-sehat besar-besar ya di kolam gue di ikan gue gue sih lebih cocok dengan sakih kari gitu ada beberapa penghobi koi yang punya rumus-rumus rahasia nih kalo gue kan mau geden ikan gue pake sakih kari grot pake lagi grot yang merek ini pake lagi grot yang merek ini campur mungkin aja dengan campuran pakan tersebut menghasilkan suatu pakan yang super bisa menggemukan ikan koi dengan cepat dan growing fast kalo gue ya pake sakih kari aja gue selang-seling ya dengan sakih kari yang lain grot gue selang-seling dengan yang color gue selang-seling dengan yang balance gue sempet nyoba pake high street juga sebagai campuran dan so far sih ya oke-oke aja kalo ikan gue dibilang growing fast nggak lambat juga nggak karena bagi seorang rian nih ikan jambo itu 70 cm aja udah gue bilang jambo deh karena gue tau diri gue nggak mau mimpi punya ikan koi yang 80 cm atau 1 meter bukan nggak mau ya gue tau diri lah ikan gue berapa sih harganya gue beli dari kecil bukan yang mahal beberapa yang impor juga gue beli yang tidak mahal-mahal dan mungkin filter gue cuman konvensional ya gue sih berdoa ke Tuhan 70 cm aja gue udah puas gitu 7 Apakah bubuk PK aman jika diberikan langsung ke kolam koi? jujur gue dulu anti menggunakan bubuk PK sebenernya gue tuh nggak bilang bubuk PK itu nggak boleh gue cuman pribadi bilang gue anti bubuk PK kenapa? bubuk PK itu bagus tapi obat keras gue nggak pernah nyaring ke temen-temen penghobi koi untuk memberikan bubuk PK ke kolam koi sebagai bahan riset atau pengobatan karena begini kalau lu ngasihnya kira-kira atau tebak-tebakan doang justru bisa membunuh bakteri baik dan juga ikan lu di kolam makannya gue nggak nyaranin tapi kalau lu nanya boleh apa nggak boleh kok beberapa dan banyak farm di Jepang termasuk dealer-dealer koi import di Indonesia dan juga penghobi koi yang profesional senior di Indonesia banyak yang menggunakan bubuk PK untuk penggunaan emergensi untuk meriset kolam mereka misalnya terserang jamur atau suatu virus dan bakteri untuk mengobati ikan mereka yang sakit dosisnya harus jelas dan lu jangan nanya gue soal itu gue hanya menggunakan dosis yang gue takar kira-kira rumusnya gini kalo gue rumus begonya nih ya gue ngasih bubuk PK ke kolam gue nih kalo gue ngasih gue udah pernah nyoba akhirnya soalnya dan aman sih pokoknya airnya jangan terlalu pekat aja birunya jadi agak biru-biru aja kalo lu terlalu pekat atau gelap banget tuh tandanya lu udah kebanyakan dan kalo udah gitu buru-buru deh water changing ganti air lu secara berkala kalo bisa sehari dua kali kalo kelamaan tuh ikan bisa teler ya tapi bisa intinya gitu apakah yang membuat warna kulit ikan koi pecah? nah nih tadi kemarin gue buat konten ada yang berdebat gue bilangin kalo kita kasih pakan color itu kebanyakan warna ikan koi bisa pecah dan kalo udah pecah katanya penghobi koi profesional gak akan kembali lagi warnanya kita bahas dulu nih soal pecah warna itu apa sih? pecah warna yang gue tau itu gini misalnya warna ikan koi lu merah nih karena lu kebanyakan overfeeding pakan color yang berwarna tiba-tiba merahnya tuh jadi kayak renggang kayak ada pudar-pudar gitu tuh merah agak putih merah agak putih pecah wawang nah itu namanya pecah warna dan buat gue penyebab pecah warna ya overfeeding atau kebanyakan pakan color ada yang bilang nih enggak ya justru ya pecah warna itu kalo overfeeding pakan grud ini versi gue kalo kita nih penghobi koi memberikan terlalu banyak pakan grud bertahun-tahun memang karena ikan koi jadinya pertumbuhannya growing fast cepat otomatis kan menarik tapi pecah yang dimaksud adalah pecah cuma ketarik dan dia biasanya 90-80% akan kembali lagi warnanya seperti sedia kalah memerlukan beberapa bulan memang tapi kalo pecah warnanya karena overfeeding pakan color menurut gue mohon dibantah ya kalo salah gue juga mau ilmu justru itu bahaya karena enggak akan kembali lagi warnanya ke warna sebelumnya yang bagus jadi hati-hati dan bijaksana lah menggunakan pakan color atau berwarna merek apapun nah gitu deh Q&A atau tanya jawab seputar ikan koi dan cara merawatnya di konten kali ini semoga bermanfaat semoga semuanya sehat-sehat karena Corona lagi begini hari ini gue lagi pilek lagi agak parno nih mudah-mudahan bukan Corona ya salam buat keluarga salam buat keluarga Assalamualaikum temen-temen jangan lupa like and share ya biar kami bisa umrah sekeluarga terima kasih kita Terima kasih.